Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di bentuknya nah kali ini saya sedang membubut ya sedang membubut ini untuk untuk unit Canon 747 ya Nah ini Canon 747 ini bubutannya seperti ini saya selalu menggunakan asenter agar bubutannya itu presisi ya agar bubutannya presisi jadi saya wajibkan untuk menggunakan asenter Nah apa aja sih ini bagaimana sih ukurannya seperti apa sih ukurannya ini nanti saya sambil jelaskan ini saya matikan dulu ya sebentar lagi nih nggak ada yang tertutup ya sebentar lagi nanti saya jelaskan saya jelaskan aja dulu ya untuk Canon 747 itu 737 747 itu sama aja cuma berbeda di jenisnya itu nah kan Canon itu ada beberapa macam macamnya itu adalah Canon 737 short Canon 737 long Canon 737 long volt itu semua sama cuma yang membedakan itu panjang laras dan panjang pipa Nah terus untuk Canon 747 itu itu ada Canon 747 short Canon 747 long Canon 747 long volt sama ada empat dia tuh yang satu lagi Canon 747 LF atau long full jadi antara laras dan pipa itu panjangnya sama jadi bukannya short ya tapi dia sama-sama panjang jadi ukurannya beda sama yang lain nah ini langsung aja ya untuk Canon 747 itu dari sini sampai sini tuh 7 cm ya dari sini sampai sini ke 7 cm terus OD masuk laras itu OD 9 nah dari asin nih dari dalam apa dari pangkal sini sampai asetengah lubang transfer itu 5,5 mili lubang transfernya itu 4 mili loadingnya untuk tirus kelima setengah kebelakangnya 6 mili nah ini ya penampakannya untuk long volt ini saya pause dulu ya saya pause dulu nanti kalau setelah ini jadi akan saya videokan lagi ya tunggu aja tunggu aja waduh mohon maaf pemirsa ya saya mau bongkar tapi udah dipaket rapet kayak begini ini jadi jadi saya bingung nih mau jelaskan jadi gini aja deh kita jelaskan walaupun sudah dipaket saya enggak mau buka privasinya orang karena sudah seponggung sudah bungkus ya karena suruh menurut saya kalau sudah bungkus itu udah nggak boleh enggak boleh dibuka lagi ini sudah udah udah gitu udah dalam aja segala ya jadi saya enggak mau gini aja langsung kita kita ini aja ini kan punya kanan 747 ya nah ini kalau sudah berpikasi sudah siapkan kalau bongkar otomatis laras ini termasuk laras retur pasti saya potong-potong nah untuk bubutan masuk dalam itu untuk Canon 747 itu udah 9 panjangnya itu 7 cm untuk A setengah dari lapangkal bubutan sampai setengah laras itu 5,5 mili nah untuk loadingnya itu ada tiga tahap ya loadingnya itu tiga tahap pertama itu masuk loading 5 mili dulu 5 mili itu sepanjang 9,5 mili kenapa 9,5 mili karena A setengahnya itu 4 apa 5,5 ditambah 4 mili jadi 9,5 mili terus tahap kedua itu apa namanya loadingnya itu 5,5 mili 5,5 mili itu sepanjang 6 mili ya sepanjang 6 mili kenapa saya bikin terap-terapan seperti itu karena Canon itu grandelnya itu dia tirus dia tirus tidak 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 bulat terus kecil tidak tapi dia tirus nah terus yang ketiga itu od 6 mili sepanjang 4 mili ya jadi uploadnya itu dia terap-terapan karena apa yang paling belakang itu ordernya grendel Canon 747 itu 6 mili itu aja ini mohon maaf ya saya tidak bisa menurut apa menurutkan janji kalau sudah dipakai seperti ini jadi saya nggak bisa nggak bisa bongkar lagi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya agar channel saya terus berkembang ini termasuk salah satu yang dapat bonus nih untuk pembeliannya maaf saya terlihat sedikit lagi ini ada 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 Slaping nih bonusnya Slaping nih panjang tuh sampai sini bonusnya Slaping plus hadiah tambahan di dalam sini ya jangan lupa ya untuk order yang tiga nih yang tiga nggak ada palsu-palsuan kalau langsung ke saya itu nggak ada palsu-palsuan untuk saat ini saya nggak punya reseller bukan nggak punya saya ada reseller Abi Prabowo terus Habib Prabowo di Gunung Kidul terus Agas Agas Jogja di Jogjakarta terus di Bantul itu ya Sleman Bantul Jogjakarta terus Yanus Setio untuk untuk yang di Jawa Timur itu gimana nah kalau mau tanya seller saya siapa di daerah mana tanyakan jangan takut jangan ragu saya nggak punya barang palsu jangan sampai ada yang seperti tangga sebelah bilang kalau bagus itu barang dia kalau jelek itu palsu nah itu saya nggak mau jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya agar banyak-banyak lagi yang saya bagikan wabillahi taufiq walidah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati